Ini adalah suasana pagi hari ini, banyak juga jemaah yang melakukan lontar jumroh pada pagi hari. Bahkan sebelum sholat subuh banyak yang sudah berdatangan ke tempat melempar jumroh. Pagi hari ini sebelah Zul Hijah kita akan menuju kembali ke tempat lontar jumroh untuk melakukan jumroh Ula, Usta dan juga Akobah di hari kedua di Mina. Yang kira-kira seperti apa suasana di Mina pada pagi hari ini selepas sholat subuh pagi ini. Nah ini adalah akses menuju ke tempat lontar jumroh, sudah banyak jemaah yang berdatangan. Mungkin pada jemaah ini pemilih waktu pagi hari sebelah subuh karena cuacanya masih adem, tidak terlalu panas. Jadi bisa mengurangi rasa lelah, rasa kepanasan. Nah sambil menuju ke tempat lontar jumroh, kita disukupkan dengan pemandangan yang Masya Allah luar biasa indah sekali seperti ini. Wow. Oke sekarang kita sudah sampai di tempat lontar jumroh, kita akan mulai untuk lontar jumroh Ula, Usta dan juga Akobah di hari kedua di Mina 11 Jul Hijah. Nah kita sekarang sudah selesai lontar jumroh 3 kali, Ula, Usta dan juga Akobah bersama dengan jemaah haji lainnya. Nah ini semakin terang, ternyata juga semakin banyak yang datang menuju ke tempat lontar jumroh. Dan menunggu saikan lontar jumroh di hari kedua di 11 Jul Hijah. Reza Ramadhan saya melaporkan dari Mekah Harap Saudi.